Beralih ke berita lainnya, Pemirsa Balai Penyuluh Pertanian Tanjung melakukan kaji terap komoditas daun bawang di lahan milik petani di Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung. Dari hasil kaji terap tersebut, daun bawang yang dihasilkan dinilai cukup memuaskan. Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Tanjung melakukan kaji terap komoditas daun bawang di lahan kering petani Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung. Sebanyak 100 kg bibit daun bawang ditanam di lahan seluas 3 borong. Koordinator BPP Tanjung, Usman Zain, menuturkan kaji terap atau uji coba teknologi yang dilakukan BPP Tanjung di lahan petani ini menghasilkan daun bawang yang cukup memuaskan. Meskipun topografi wilayah di Desa Kambitin merupakan dataran yang rata. Kita lihat bahwasannya daun bawang yang di Kecamatan Tanjung ini bisa tumbuh dengan baik. Sehingga alhamdulillah ada kegiatan dari dinas untuk kita lakukan kaji terap dan kaji terap ini kita laksanakan langsung di lahan petani langsung atau pelaku utama langsung yang melaksanakannya. Salah seorang petani yang melakukan kaji terap komoditas daun bawang adalah Sambi. Ia mengatakan budidaya tanam daun bawang terbilang cukup mudah baik dari segi penanaman hingga perawatannya. Pasalnya dari awal penanaman sampai panen hanya memerlukan waktu yang terbilang singkat yakni sekitar 2 bulan setengah. Ya kami waktu nanam itu kami pupuk tayi ayam itu lalu aku aduk pakai mesin traktor itu lalu terakhir pemupukan kami sapi mbak itu aja obat yang macam-macam gak ada kalau penyiramannya tergantung ada hujan kadanya gitu aja mbak kalau umumnya gak ada hujan 2 hari 3 hari ya kami siram pemupukannya 2 minggu sekali lah Dengan berhasilnya penanaman daun bawang ini BPP Tanjung berencana untuk menyebar luaskan hasil kaji terap tersebut kepada para petani di bawah binaan BPP Tanjung Pasalnya disamping mudahnya penanaman dan perawatan komoditas tersebut harga jual di pasaran pun terbilang tinggi sehingga diharapkan dapat menambah pendapatan para petani Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya